Naga Honorer mempersoalkan salah satu peraturan Menteri PAN-RB nomor 36 tahun 2018 yang menjelaskan usia pendaftar guru honorer K2 di bawah 35 tahun. Menyikapi atau sebut Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan atau BKPP Kabupaten Bandung menyatakan kebijakan seleksi penerimaan CPNS 2018 berasal dari pusat sehingga BKPP di daerah hanya menjalankannya. Para Tedaga Honorer keberatan dengan aturan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri dan Menteri PAN-RB dalam perekrutan CPNS. Menyikapi permasalahan tersebut, pihak BKPP menyatakan hanya menjalankan instruksi dari pusat. Formasi CPNS di Kabupaten Bandung dari yang diusulkan 700 hanya diberikan setidaknya 530. Menurut Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Erick Juryara, dari total 530 formasi, 402 di antaranya untuk umum, sedangkan 128 lainnya untuk jalur khusus, yaitu penyandang di FABAL, honorer, dan lulusan perguruan tinggi dengan nilai kumlot. Saya katakan beberapa kali ini kan kebijakan pemerintah pusat, nah ini sudah diunturkan, diunturkan sementara kan Undang ASN 2014, Undang-Undang 2015 diunturkan ASN, maupun PP11 tahun 2017, dan PNS. Ya itu persyaratannya kan pengangkatan pegawai negeri sipil itu harus berusia 35 tahun. Itulah misalnya. Selagi memang aturannya belum diubah, kebijakan pemerintahnya belum ada, ya kita sebagai instansi yang ada di bawahnya ya kita harus memaksanakan ketentuan itu. Dirinya menambahkan jumlah honorer di Kabupaten Bandung mencapai 2.400 orang lebih. Mereka yang berusia di bawah 35 tahun, sebanyak 169 orang. Untuk tenaga pendidikan dan kesehatan 7 orang, dan teknisi 231 orang. Rezitya Prasaja, Bandung TV